Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah Kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Pertama, yang harus kita pahami adalah Bahwa peletaan antara bak mandi, wc, dan pintu Ini saya tampilkan pertama karena ini adalah menjadi dasar Nanti linknya silahkan lihat di kolom deskripsinya Bagaimana penempatan bak air terhadap pintu Bagaimana penataan wc terhadap bak mandi Berikutnya adalah tata letak kusennya terhadap ketinggian level lantai Ini juga harus dipahami dulu sebelum kita membuat berbagai macam model kamar mandinya Ini nanti juga ada di kolom deskripsi untuk linknya Berikutnya adalah tata letak wc, posisi jarak wc-nya yang aman dengan tembok Karena apabila terlalu dekat, nanti pantatnya juga akan nempel tembok Kemudian kanan dan kirinya jaraknya itu harus pas agar nyaman Kemudian juga diatur kanan kirinya agar tidak terhimpit Jadi seperti ini Yang harus diperhatikan lagi adalah ketika pakai wc congkok Bagaimana kah untuk mengatur tingkat ketinggian dari wc-nya Apakah ditonjolkan seperti ini Ataukah dibuat datar ini Ini juga sudah saya ulas dengan lengkap Untung dan ruginya Nanti linknya di kolom deskripsi Yang ini adalah kamar mandi dengan ukuran 3x1 meter Dengan posisi 3x1 meter, maka ada dua pengaturan Pintunya di pinggir atau pintunya di tengah Kalau pintunya di pinggir, maka untuk klosetnya berada di sini Ini bakar untuk ceboknya, kemudian di sini showernya Sedangkan kalau posisi pintunya di tengah Maka di sini wc-nya Kemudian showernya di sini Posisi pintunya mengarah ke sebelah sini Linknya juga di kolom deskripsi Yang berikutnya adalah ini Kamar mandi dengan ukuran 3x2 Posisi pintu masuknya tidak kelihatan Jadi seperti ini Area sini bisa juga untuk gantungan baju Area di dalamnya juga bisa di sini adalah gantungan baju Orang mandi berada di sebelah sini Sehingga cipratan airnya jauh Untuk baju-bajunya ataupun sarung Jauh dari najis Untuk posisi ketika BAB seperti ini Kemudian ada bak air sendiri untuk BAB Ada bak air sendiri yang besar Kemudian kalau mau shower berada di sebelah sini Untuk lubang afur nanti berada di sini Sehingga semua airnya kotorannya menuju ke sini Posisi dari luar ketika pintu dibuka pun Tidak kelihatan ada isinya Karena semua isi dari kamar mandinya berada di sebelah sini Yang berikutnya model kamar mandinya Seperti ini 3x2 Pintunya di luar sini Sehingga nanti untuk gantungan baju dan semuanya Berada di area sini Area sini adalah area kering Lantainya lebih tinggi Kemudian di sini bisa untuk tempat ulu Nanti ada lubang airnya di sini Kemudian posisi dari semua bak airnya berada di sini Ini adalah untuk WC-nya Di sini adalah air untuk BAB Ceboknya di sini Kemudian air untuk mandi di sini Ketika meninggalkan kamar mandi Untuk WC-nya akan berada di sini Sehingga tidak takut terkontaminasi oleh najis Area sini juga area lapang Dari arah sini pintu dibuka Yang kelihatan adalah tempat ulu Tidak kelihatan untuk WC-nya Ini link-nya juga ada di kolom deskripsi Selanjutnya ini adalah model WC Bagi orang-orang yang jijik Bagi orang-orang yang fobia terhadap lubang WC Ada orang itu yang tidak mau ketika mandi Lihat lubang WC Dengan posisi seperti ini maka Dia mandinya berada di sebelah sini Kemudian yang ini Ini sudah tertutup oleh bak airnya Karena dalam tampak samping kan seperti ini Sehingga sudah tertutup oleh bak airnya Posisi lubang afur berada di sini Sehingga semua kotorannya nanti mengalir ke sini Kalau genceng ataupun apa Nanti kotorannya ke sini Sehingga keluar dari kamar mandi itu area yang sudah bersih Mandi pun bisa untuk berdua Bisa di sini dan di sini Bagi Anda yang menginginkan kamar mandi dan WC-nya terpisah Ini adalah model kamar mandi letter T Dari arah sini pintunya dua Masing-masing dari arah luar tidak kelihatan WC-nya Kemudian di sini divariasi untuk tempat wudunya Kalau dilihat dalamnya adalah seperti ini Di sini lubang afurnya Kemudian yang di sini lubang afurnya juga ini Yang area sini adalah untuk BAB Posisi dari luar di sini area kosong Di sini ada WC-nya Kemudian untuk ceboknya berada di sini Sedangkan nanti untuk mandi berada di sini Ini adalah sangat ideal bagi Anda yang mempunyai lahan luas dengan terpisah Bisa ada shower-nya Kalau pun mau untuk mandi di sini juga bisa untuk shower juga Nanti juga ada link-nya Nah sempat M7 semuanya Berikutnya adalah kamar mandi letter U Kalau dari luar adalah seperti ini Biasa saja Tetapi di dalamnya Di sini ada area kering dulu Ini adalah area kering Di sini tempat untuk menggantungnya Berbagai macam pakaian handuk Ataupun yang mau dipakai lagi Sehingga di sini adalah area kering-nya Maju lagi juga masih area kering Selanjutnya ke kanan atau ke kiri Area level lebih rendah lagi Nah ada dua macam Di sini misalnya pakai shower Ini showernya Kemudian kalau pakai bak air Ya seperti ini Baju-baju tidak akan terkena Karena cipratan air berada di sini Yang pakai shower berada di sini Sedangkan yang untuk BAP ada dua macam Pakai WC duduk Aman sekali Yang di sini pakai WC jongkok Nah seperti ini Lubang-lubang afur di sini dan di sini Masing-masing ada Kalau yang ini lubang afurnya berada di sini Inilah WC yang sangat aman sekali Dari Najis Karena level ketinggian lantainya Sudah diatur sedemikian rupa Linknya juga ada di kolom deskripsi Berikutnya WC yang suci dari air kencing Kadang-kadang ketika kencing Itu air kencingnya Kalau pakai WC jongkok Itu tidak masuk ke dalam lubang WC-nya Nah seperti ini Antisipasi modelnya adalah seperti ini Jadi pintu masuknya Berada di sebelah sini Kemudian Untuk gantungan baju berada di sini Orang mandi berada di sini Kemudian WC-nya Itu berada di sini Sehingga Kalaupun dia kencing Terus tidak masuk ke dalam lubang WC-nya Yang nanti akan mengarah ke arah sini Ada lubang afurnya Sehingga Tidak akan ke sini-ke sini Nanti ketika mandi disiram Jadi mengalirnya ke sini Sehingga area sini juga terhindar Dari Najis, BAB ataupun kencing Kamar mandi dengan pintu terpisah Yang untuk BAB dan untuk mandi Berikutnya adalah ini Posisi pintunya ada yang dari sini semuanya Dan yang satunya ada yang dari sini Dan ada yang dari sini Perbedaan antara A dan B Kalau yang A WC-nya ada dua Kalau yang B WC-nya cuma satu Kalau yang A Di sini masih bisa untuk ada WC-nya Kemudian di sini bahagian airnya Kalau yang ini adalah WC saja Kalau yang B Di sini WC Kemudian yang di sini adalah pintu masuknya Sehingga mandinya berada di sini Nah sobat M7 semuanya Berikutnya Agak sedikit berbeda Ipe kamar mandi ini mengedepankan Agar bak airnya dua kolah Pintunya terpisah Jadi yang untuk mandi sendiri Yang untuk BAB sendiri Tapi airnya ini menyatu Seperti ini penyekatnya Tetapi airnya pada bagian bawah Menyatu antara Yang untuk BAB dan untuk mandi Sehingga bak air ini Lebih dari dua kolah Merupakan air suci yang bisa mensucikan Keterangan lengkapnya juga ada di kolom deskripsinya Masih dalam konsep agar bak airnya dua kolah Inilah tipe kamar mandi Ukurannya menyesuaikan akan ada keterangan di kolom deskripsi lengkap Jadi pintunya Masuk ke sini Kanan dan ke kiri Masing-masing pintu Kemudian kalau ke sini Adalah untuk BAB Kalau yang ke sini adalah untuk air mandi Tetapi Bak airnya sini menyatu Antara kanan dan kiri Ini bak airnya menyatu Sehingga ukuran bak airnya dua kolah Sehingga nanti merupakan air suci yang mensucikan Berikutnya Konsepnya masih mengedepankan agar bak air dua kolah Pintu masuk dari luar Kelihatan satu Tetapi Nanti ketika masuk ada dua pintu Kalau yang ini Adalah untuk WC-nya Afurnya berada di sini Kemudian yang pojok Ini untuk mandi Luas Bak airnya besar Tetapi juga nyambung ke area sini Nanti untuk penyekatnya Disesuaikan Agar tidak saling mengintip Bagaimana model denahnya dengan lengkap Bagaimana ukurannya Akan ada di kolom deskripsinya Sobat M7 Berikutnya Ukuran lahan yang sempit Dua kali dua Kalau mau dibuat dua pintu kamar mandinya Juga masih bisa Tetapi fungsinya untuk mandi saja Dengan mengedepankan konsep Masih dua kolah airnya Nah seperti ini Bentuknya nanti segitiga Untuk bak airnya Tetapi Pada bagian bawahnya Nyambung Nyambung antara yang sini Dan yang sini Karena penyekatnya berada di tengah Sehingga konsep ini Bak airnya Juga dua kolah Kita beranjak menjadi orang kaya WC berikutnya Ukurannya besar 3x3 Ataupun 3x4 Masuk ke sini pintunya Di sini adalah area kering Bisa untuk wastafel Kemudian area sini Kalau posisinya adalah WC congkok Di sini adalah WCnya Ini bak air untuk cebok Ini bak air untuk mandi Di sini adalah cermin besar Kemudian di wastafel juga cermin besar Kemudian di sini posisi untuk showernya Di sini bisa untuk duduk-duduk dulu Sambil santai-santai Nah inilah konsep orang kaya Kalau yang ini perbedaannya Masih sama dengan yang tadi Yang lain-lain Tetapi bedanya Di sini adalah pakai WC duduk Keterangan konsep dan denahnya Ada di kolom deskripsi Sobat M7 semuanya berikutnya Walaupun sudah orang kaya Dalam mengatur misalnya Kamar mandinya pengen ada betapnya Jangan sampai posisinya menjijikan Dari depan Misalnya seperti ini Masih sama Untuk area ke dalamnya Pakai pintu kaca Nah disinilah perbandingan Posisi antara untuk betap Dan untuk WCnya Sehingga Posisi kepala ketika berada di betap Tidak berada dekat dengan WC Nanti lengkap ada di kolom deskripsi linknya Kalau yang ini pakai WC duduk Sedangkan yang ini posisinya Kalau pakai WC jongkok dan betap Sobat M7 semuanya Berikutnya ini adalah WC untuk lansia Kamar mandi untuk lansia Sangat berbakti kepada orang tua Ketika seorang anak Kalau ada orang tua usianya sudah lanjut Diberi fasilitas yang aman Agar orang tua tetap bisa beraktifitas dengan aman Sehingga dia terlatih Otot-ototnya terbiasa untuk berjalan Tetapi diberi pengaman Nah kalau seperti ini Untuk wastafelnya ada pengamannya Masuk mau ke pintu juga ada pengamannya Pintunya pun ada pengamannya Kemudian mau mandi juga ada pegangannya Mau untuk BAB juga ada pegangannya Mau duduk juga ada pegangannya Kemudian mau mandi pakai bak air Juga ada pegangannya Kalaupun beliau mau pakai shower Juga bisa duduk dulu Mau ngatur untuk level airnya Bisa sambil duduk Kalaupun nanti mau berdiri Juga ada pegangannya Intinya pegangannya ini menyeluruh Mau aman Dia mau keluar aman Mau masuk juga aman Sobat M7 semuanya Yang terakhir ini adalah Tata letak formasi Formasi letak kamar mandi dan musola Ya memang menyesuaikan arah kiblat Tetapi ini adalah contoh Saya ulas dengan lengkap Ingin posisi WC dan musola Ingin posisi kamar mandi dan musolanya Berdekatan Agar instalasi airnya mudah Tetapi disini juga ada faktor-faktor Yang harus diperhitungkan Secara etika Ergonomis Biah feoral Dan Islam Linknya nanti akan ada di kolom deskripsi Nah Sobat M7 semuanya Demikianlah review saya pada video kali ini Semoga video kali ini bisa Bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih atas segala perhatian